Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya, Santi Maharani. Ketimpangan pembangunan Bali Utara dan Selatan selama ini sangat terasa sehingga berakibat pada perkembangan pembangunan perekonomian. Salah satu cara pemerintah segera membangun bandara, sarana akomodasi perhotelan, serta jalan tol yang menghubungi Bali Utara dan Selatan. Ketua Koopsi 3 DPRD Bali dengan Tamba mengakui ketimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan memang terjadi. Pembangunan lebih maju justru terjadi di Bali Selatan dengan kemajuan sektor perwisata yang didukung oleh infrastruktur jalan, sarana akomodasi, bandara dan alamnya. Namun dibandingkan dengan Bali Utara yang memiliki potensi alam yang relatif sama, justru tertinggal jauh. Hal itu terjadi karena belum tersedianya infrastruktur perwisata yang maksimal. Agar perimbangan kedua wilayah bisa terjadi, pemerintah segera melakukan pembangunan infrastruktur di Bali Utara, mulai dari jalan tol menghubungkan Bali Utara dan Selatan. Pembangunan hotel dan bandara di Beleleng, sehingga perimbangan pembangunan ekonomi bisa terjadi. Jadi bawah kesimbangan ekonomi sekarang ini, Bali Utara dengan Bali Selatan, ini kan membentukkan wujud nyata. Apalagi infrastruktur yang tidak ada ini, tidak tersedianya jalan tol, tidak tersedianya fasilitas akomodasi perwisata yang mendukung daripada 4.000 wisatawan itu, itu membuat bahwa akhirnya 4.000 wisatawan ini kembali lagi dia kekerus. Ditambahkan, pelabuhan Celukan Bawang di Beleleng mendatangkan wisatawan kapal pesiar mencapai ribuan orang. Namun justru tidak bisa mengambil keuntungan secara maksimal, karena belum tersedianya infrastruktur akomodasi perwisata yang berstandar. Ribuan wisatawan yang berlibur enggan turun kapal. Pemerintah setempat bersama pemerintah Provinsi Bali, diminta membangun serana pendukungnya agar keuntungan didapat secara maksimal. Nantikan seputar Bali terkini, 1 jam mendatang, selamat pagi dan sampai jumpa.